assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya di channel arifinur ya mas bro sebuah channel yang selalu menyajikan video-video yang tentunya berhubungan dengan kelapa sawit oke sebelum lanjut ke videonya aku ucapkan terlebih dahulu salam tandan berduri oke di videoku kali ini aku akan membahas sedikit tips bagaimana cara mengatasi pohon atau daun kelapa sawit kita yang terkena percak kuning sehingga nampak seperti karat pada besi ya mas bro tentu yang kita inginkan sebagai petani kelapa sawit tentu menginginkan pohon kelapa sawit yang sehat ya mas bro seperti daunnya sehat nampak hijau dan tidak diserang oleh penyakit kuning daun ya mas bro sebab kalau ada penyakit seperti kuning daun pada daun kelapa sawit kita ini akan sangat mengganggu untuk proses pertumbuhan terhadap buah ya mas bro soalnya tidak bisa berfotosintesis sehingga mengakibatkan pertumbuhan buah akan semakin terganggu ya mas bro oke ini sebagai contoh ini adalah daun kelapa sawit yang normal ya mas bro yang hijau oke kita langsung saja kita ke topik pembahasannya tentang pohon kelapa sawit dan daunnya yang menguning ya mas bro seperti harat pada besi oke kita lanjut ke videonya nah jadi seperti ini bentuknya ya sahabat petani sawit dimanapun anda berada bentuk dari daun sawit yang terserang ataupun diserang oleh parasit kuning daun ataupun karat daun ya mas bro ini lama lama kalau dibiarkan ini akan semakin berpengaruh dan parah untuk daun kelapa sawit seperti yang anda lihat ini dari pucuk sampai ke pangkal mulai diserang ataupun mulai parah ini lama lama kalau dibiarkan ini akan semakin menutup hijau daun dan tidak bisa berfotosintesis dan akhirnya mengganggu pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri ya mas bro kalau ini tidak segera dicegah ataupun dibiarkan ini lama lama akan semakin mengganggu tentunya kita sebagai petani kelapa sawit menginginkan pohon dan daun kelapa sawit yang sehat sehingga tidak mengganggu pertumbuhan dan proses produksi kelapa sawit itu sendiri ya mas bro soalnya kalau dibiarkan kita sendiri yang akan menanggung kerugian ibaratnya dari sawit yang sehat kita bisa menghasilkan buah yang tentunya banyak tapi kalau untuk kelapa sawit yang terkena penyakit kita mendapatkan produksi buah yang sedikit ya mas bro dan otomatis ini akan mengganggu ataupun merugikan kita sebagai petani kelapa sawit nah disini sebagai para petani kelapa sawit pencegahan yang utama harus kita lakukan adalah memangkas ataupun membuang dan memruning pelepah sawit yang sudah terkena kuning bercak daun ini ya mas bro ini bertujuan untuk mencegah lebih parahnya lagi bercak ataupun karat daun ini ya mas bro ini adalah sebuah parasit yang biasanya merambat lalu menyerang daun sawit ya mas bro ini disebabkan karena biasanya petani kelapa sawit yang sering melakukan keterlambatan pembersihan terhadap gulma ya mas bro ini akan semakin berpengaruh dan memperparah bila anda terus telat melakukan pembersihan di sekeliling pohon kelapa sawit ya mas bro langkah yang anda harus lakukan yaitu seperti saya sebutkan tadi harus memruning ya mas bro ataupun memotong daun kelapa sawit yang sudah terkena karat daun bila anda sudah memruning diupayakan untuk membuang agak jauh ya mas bro jangan terlalu dekat dengan pohon sawit yang tadi sudah dibuang pelepahnya sudah dibuang pelepah kuningnya ya mas bro nah sebelum anda lanjut ke videonya jangan lupa tolong bantu channel ini dengan cara di subscribe ya mas bro oke kita lanjut lagi ke videonya untuk langkah yang kedua anda harus menaburkan jenis pupuk yang mengandung pospat ya mas bro karena jenis pupuk ini yang mengandung pospat ataupun pospor ini sangat bagus untuk pemulihan dan menormalkan daun kelapa sawit yang tadinya telah diserang oleh parat daun ini ya mas bro anda harus menaburkan jenis pupuk pospat kurang lebih 1,5 kg dengan jarak 1 meter ya mas bro dan itu bisa dilakukan pengulangan sekitar 3-4 bulan sekali ya mas bro mudah-mudahan setelah anda merawat dan menaburkan kelapa sawit akan menjadi syukur sehat dan pertumbuhannya tidak terganggu lagi ya mas bro oke kiranya anda sedikit paham tentang video ini bagaimana cara menatasi daun kelapa sawit kita yang diserang ataupun terkena penyakit parat daun ya mas bro oke kiranya cukup sampai disini video dari saya terima kasih dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya selamat menikmati